PIRLO Andrea Pirlo dan Genaro Gattuso adalah salah satu pasangan gelandang tengah terbaik di era milenium. Gattuso dan Pirlo memiliki hubungan yang dekat bukan hanya karena mereka menghabiskan banyak waktu bersama di AC Milan dan meraih trofi demi trofi di sana. Persahabatan mereka sudah terjalin sejak masih remaja ketika sama-sama memperkuat timnas Italia usia 15. Tidak ada yang mengenal Pirlo seperti saya karena saya mulai bermain bersamanya sejak di usia 15 dan semua level setelah itu. Gattuso juga mengatakan jika Pirlo memiliki skill dan kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Saya bermain bersamanya sekitar 20 tahun. Di tim junior, saat dalam situasi sulit, saya tinggal mengumpan padanya. Saya merasa aman saat dia ada di dekat saya. Disanjung sebagai maestro lapangan tengah, Pirlo memiliki pembawaan yang unik. Pergerakannya di atas lapangan terkesan kalem, senada dengan raut wajahnya yang terlihat seperti kurang bergairah. Akan tetapi, dibalik kedinginannya, Pirlo ternyata masuk dalam kategori pesepak bola yang iseng. Gattuso berulang kali dikerjai oleh dirinya. Gattuso sendiri memang dikenal sebagai sosok pemain yang begitu temperamental. Emosinya seringkali meluap-luap saat berada di atas lapangan. Ia juga tak akan segan untuk adu pukul dengan pemain lawan. Namun, meski mengetahui bahwa Gattuso adalah sosok yang temperamental, para pemain Milan ternyata sering mengerjainya. Dalam biografinya yang berjudul Think Therefore I Play, Pirlo mengisahkan bagaimana ia mengerjai Gattuso. Salah satunya adalah menyemprot Gattuso menggunakan alat pemadam kebakaran saat skuad Italia menginap di hotel jelang salah satu laga kualifikasi Piala Dunia 2010. Bahkan, dalam salah satu kisahnya, Gattuso sempat ingin membunuh Pirlo dengan menusuknya menggunakan garpu. Sebelum pertandingan Italia, Daniele De Rossi bersembunyi di bawah tempat tidur Gattuso dan menunggu di sana. Gattuso masuk ke kamar, menggosok gigi, menggunakan piyama bercorak macan tutul miliknya, segera menuju ke tempat tidur, dan membaca-baca sebuah buku. Ketika ia mulai mengantuk dan ingin memejamkan mata, Daniele muncul tiba-tiba dari bawah tempat tidurnya dan menahan tubuhnya. Sementara Pirlo keluar dari lemari pakaian dan mulai menggoda Gattuso. Mereka mulai membuat kegaduhan di sana. Gattuso selalu menjadi target favorit saya. Meski dalam beberapa kesempatan, ia mencoba membunuh saya dengan sebuah garpu. Ketika waktu makan tiba, di Milanelo, kami menyiksa Gattuso dan menempatkan ia di sebuah tempat. Kami benar-benar kumpulan manusia hina. Ada saya, Ambrosini, Nesta, Inzaghi Abiyati, dan Odo. Setelah kejadian tersebut, Pirlo menceritakan bahwa akhirnya Gattuso mengambil garpu dan berhasil menyerang rekan-rekannya yang usil tadi. Bahkan, beberapa dari pemain tersebut akhirnya tidak bisa ikut bertanding dan ofisial Milan terpaksa harus berbohong dengan mengatakan beberapa pemain mengalami kelelahan.